Saudara dua anak perempuan di bawah umur di Jalan Karya Baru Kejamatan Pontianak Selatan sempat dilaporkan hilang oleh ayah kandungnya 23 Juni 2023 lalu. Namun ternyata anak tersebut diamankan oleh pihak terkait karena menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Poldakal Bar Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Yang mengatakan Poldakal Bar mengungkap dua anak perempuan di Jalan Karya Baru Pontianak yang sempat dikebarkan hilang pada 23 Juni 2023. Ternyata diamankan oleh pihak terkait karena mendapat perlakuan tidak senonoh dari ayah kandungnya. Kasus ini terkuat ketika anak tersebut mengirimkan pesan singkat ke wali kelas jika dirinya sering dicabuli oleh ayah kandungnya bahkan dipukul menggunakan kursi plastik berulang kali. Mendengar cerita tersebut pihak sekolah melaporkannya ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPP Adekalbar dan Polda Kalimantan Barat. Kemudian pelaku berinisial ST berhasil ditangkap. Yang bersangkutan mendapat perilaku yang kurang baik oleh orang tua lagi-waginya, ayah kandungnya. Yaitu dia dipukuli menggunakan kursi plastik. Dia dipukuli menggunakan kursi plastik oleh ayah kandungnya. Kemudian dibaksa untuk melakukan hubungan ibadah sama istri. Dari hibungannya ini juga, pemeriksa Ania juga. Jadi hari berikutnya tanggal 19 besoknya, si anak ini dipanggil oleh wali kelasnya. Dan ternyata... Terima kasih telah menonton!